kalau kalian udah beli audio interface di store kita misalnya triple music beli Stenberg beli complete beli audien evo audien ID Focusrite minifuse atau midi plus gitu jangan pernah lupakan bonus software yang ada di dalamnya karena semua software bonusnya itu keren keren banget sekarang kita bakal lebih spesifik khusus mengenai bonus software yang ada pada audio interface teman-teman Selamat datang di channel triple 3 music TV bersama saya Fatur channel yang membahas tentang audio dan musik production tools dan juga kita merupakan store yang menjual alat-alat kebutuhan audio recording musik recording juga ya kita punya online store punya offline store untuk online store kita ada Tokopedia Bukalopak Shopee dan offline store di jalan Jupiter Tengah 1 nomor 22 kota Bandung teman-teman bisa scan barcode di samping saya ini biar terhubung dengan customer service kami di WhatsApp bila mana ada kendala seputar produk yang sudah teman-teman beli di store kita atau mau tanya-tanya seputar informasi barang yang mau dibeli boleh banget ya jangan lupa untuk subscribe channel triple 3 music TV bunyikan tanda loncengnya dan follow IG kita di at triple 3 music kita langsung bahas mengenai bonus software disini jadi ketika teman-teman sudah membeli audio interface itu biasanya ada beberapa audio interface yang kalau misalnya sudah well branded itu biasanya disertai dengan bonus software gitu ya yang paling utama biasanya kalau audio interface yaitu bonusnya Dow ya di sini ada beberapa Dow ada tapi yang versi-versi lightnya itu ya oke setelah Dow itu teman-teman mendapatkan juga beberapa virtual instruments bahkan ada juga VST effect dan menyertakan bonus dari samples audio ya gitu jadi masing-masing punya bonusnya sendiri gitu Nah membahas mengenai bonus software ini sendiri sebelum kita ke pembahasan bonus software nya misalnya teman-teman sudah beli audio interface gitu cukup bingung cara ngeklaimnya gimana biasanya untuk semua produk tapi ini ada dua jalan ya yang pertama ketika teman-teman sudah beli audio interface teman-teman bakal mendapatkan registration cardnya gitu biasanya license code nya itu atau activation codes nya itu ada di situ ya dan nanti ada guide untuk pengarahan supaya bisa masuk step-by-step nya gitu misal kunjungi ke website ini kemudian ke bagian ini masukkan code nya gini 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 kemudian dan sampai beres gitu biasanya petunjuknya ada gitu ada pula yang selain dia memang menyertakan registration card tapi hanya informasi saja gitu karena ketika kita masuk ke websitenya ternyata websitenya ada instruksi masukkan serial number yang terdapat pada hardware produk yang tertera dalam artian nomor serial nya itu dia menempel di produk audio interface nya ya biasanya di bawahnya gitu ada gitu nah itu dimasukkan sebagai activation code untuk ngeklaim bonus yang ditapatkan dari membeli audio interface itu sendiri gitu ya jadi sangat disayangkan kalau misalnya teman-teman tidak mengklaim bonus dari software dari audio interface yang teman-teman beli tapi tidak mengklaim bonusnya karena software nya itu keren-keren banget gitu mostly saya juga sudah mengklaim semuanya dan ya semuanya produk giri-giri yang saya beli juga audio interface media controller itu saya klaim dan keren banget gitu bonus-bonusnya ya oke itu yang perlu teman-teman tahu jangan pernah lupakan untuk activation bonus softwarenya banyak macam-macamnya ya tadi ada DAW ada virtual instrument ada VSD effect dan juga loop samples ya oke sekarang kita ke bahas audio interface nya jadi audio interface yang kita bahas dari daunnya dulu ya Nah biasanya untuk audio interface ini saya lebih ngespesifik khusus untuk audio interface yang tersedia di store kita di triple 3 music ya jadi kalau misalnya ada beberapa audio interface yang di luar yang kita tidak menyediakannya kita tidak membahas disini tapi kita coba untuk membantu aja ya oke daun pertama bonus softwarenya daun gitu disini produk-produk yang sudah saya ambil beberapa contohnya gitu ya ini ada beberapa daun yang bisa didapat dari bonus software audio interface yang pertama teman-teman mendapatkan dari Cubase Li ya ini udah cukup banyak banget Cubase Li kemudian ada Cubase AI ya ada Li ada Ai bedanya AI fiturnya sedikit lebih banyak daripada Li gitu tapi kurang lebih mereka berdua sama ya kemudian ini yang paling populer yaitu bonus software Dow Ableton Live Lite nah nanti kita bahas ya kemudian ada juga webform ya yang seri OM nya ya bukan yang webform free nya kemudian di sini ada Studio One Artist ternyata dan ada ya segitu ya oke kita bahas mengenai Cubase Li nah Cubase Li ini di store kita terdapat audio interface yang bonus softwarenya itu softwarenya itu Cubase Li ya jadi eh Cubase Li ini dari Standberg dia seri yang paling entry levelnya banget di software Dow gitu ya jadi ada Li ada Ai ada kalau udah elemen artis dan pro itu berbayar tapi kalau misalnya AI dan Le itu biasanya dia bonus dari hardware tertentu ya nah Li disini teman-teman bisa didapatkan bila membeli audio interface dari MIDI plus Studio S dan Studio 2 Pro ya jadi MIDI plus produknya itu dia dapat Cubase Li kalau teman-teman menukarnya sekarang teman-teman bisa mendapatkan Cubase seri 12 ya meskipun keterangannya biasanya ada yang 10.5 11.5 tapi dia bisa di upgrade langsung di update ya ke seri 12 atau yang terbaru kemudian yang mendapatkan Cubase Li juga ada di produknya audien ya ini entah audien evo4 evo8 evo16 ataupun audio audien ID4 ID14 dan ID44 dan yang terbaru banget baru rilis tapi belum masuk Indonesia ID24 ya itu bonusnya termasuk dalam bundle dari Arc Arc Audien dimana salah satunya dapat Cubase Li Dao ya Nah itu yang Cubase Li nya nah sekarang kita ke Cubase AI dimana Cubase AI ini memang merupakan hardware yang produk dari brand Standberg nya langsung ya jadi dimasukkan kalau Li kan itu di luar Standberg kalau AI sekarang di Standberg nya langsung gitu entah Standberg atau pun Yamaha ya jadi Cubase AI ini teman-teman bisa dapatkan dengan di audio interface seperti Standberg UR series ada UR12, UR22 kemudian UR22C, UR44C dan beberapa seri yang atasnya yaitu UR RT2, RT4 dan juga ada custom yang Bandelnya sudah ada headphone ada condenser yang tepatan ada AI Nah disitu bisa dapatin Cubase AI fiturnya pasti lebih banyak track nya juga jumlahnya lebih banyak untuk perbandingan Cubase AI dan LE nya nanti saya seratkan di tabel setelah pembahasan ini ya oke, kemudian itu khusus untuk di bonus software dari UR series ya, itu biasanya atau Yamaha series itu dapat Cubase AI gitu, well kalau misalnya tracknya mau banyak, ya itu Cubase AI aja gitu, pilih produk-produk yang standberg gitu ya, kebetulan sekarang produk dari audiencia standberg lagi banyak diskon, jadi cek aja linknya ya, oke yang ketiga, disini software yang bisa jadi sejuta umat ya, karena hampir banyak device menggunakan Ableton Live Lite sebagai bonus software DAO-nya gitu, karena Ableton Live Lite ini punya, ya bisa diklaim oleh orang-orang oleh musik produksi, oleh musisi dia merupakan DAO yang powerful ya, entah untuk production ataupun untuk session live performing gitu untuk seri Ableton Live Lite-nya sendiri, ini dia hadir dengan keterbatasan tertentu ya jadi, dia menyediakan 8 track, 8 track itu jumlahnya bebas, entah mau media track atau audio track yang penting jumlahnya 8 track ya kemudian untuk VST dalam bawaannya juga, itu cukup lengkap juga kok dan cukup banyak juga kok jadi kita udah bisa production cukup lah gitu dengan Ableton Live Lite ini ya nah, audio interface yang terdapat bonus dari Ableton Live Lite disini diantaranya teman-teman mungkin pasti familiar dengan produknya native instrument audio interface complete audio dari entah 1 2 atau 6 ya kemudian ini juga terdapat di audio interface yang ya baru-baru keluar ya ini Arturia Minifuse ada 1 Minifuse 2 dan Minifuse 4 ya lalu di Ableton Live Lite juga dia hadir di seri-seri audio interface M-Audio Air M-Audio Air entah 192 per 4 192 per 6 per 8 per 14 ataupun yang Vocal Studio Pro atau yang seri bundlenya itu dapat DAW berupa Ableton Live Lite ya oke kemudian beberapa audio interface lainnya ini yang sudah sangat familiar banget dan terkenal banget yaitu ada dari Focusrite Scarlett Series disini ada Solo ada 2i2 ada 4i4 ada 6i6 18i8 18i20 recording pack bundle yang solonya ataupun yang 2i2 bundle pack nya ya itu semuanya dapat bonus DAW berupa Ableton Live Lite kalau yang sebelum-sebelumnya di second gen mungkin ya karena ini sekarang udah third gen second gen sebelumnya itu bonus software nya itu berupa QBSLE gitu dulu aku masih ingat bonus offer nya itu QBSLE 8 ya sekarang dia di third gen dan pindah bonus software menjadi Ableton Live Lite ya oke nah selain itu Ableton Live Lite bisa ditemukan bisa didapatkan di audio interface dari produknya SSL atau Solid State Logic ya disini variannya ada SSL 2 SSL 2 Plus dan juga yang terbaru ada SSL 12 disitu teman-teman bisa dapetin Ableton Live Lite kemudian ada audio interface yang cukup baru juga baru keluar juga dan ini dari blend yang besar banget ya ini dari Universal Audio atau U8 itu mengeluarkan seri Fold Audio Interface ada Fold 1, 2 ada juga seri yang 7, 6 1, 7, 6 2, 7, 6 4, 7, 6 kita pernah bahas itu sebelumnya di konten video sebelumnya nah dia mendapatkan salah satunya DAW Ableton Live Lite nya juga gitu oke itu dia yang mendapatkan Ableton Live Lite dari audio interface yang barusan saya sebutkan kemudian selanjutnya ini ada satu audio interface yang bonus software nya cukup beda ya ini dari Macionix Producer 2 2 dimana dia mendapatkan waveform yang seri OM nya bukan yang free OM itu yang bawaan hardware lah istilahnya gitu ya jadi fitur dan fitur bonus software nya itu lebih lengkap lagi kemudian ini tersedia juga di store kita yaitu audio interface yang baru ya ini ada dari Black Lion Audio Interface yang Black Lion Audio Revolution 2X2 dimana dia DAW nya mendapatkan Studio One Oris ini mirip-mirip Presenus berarti ya cuman kita tidak menyediakan Presenus dan ya kita ada Black Lion Audio Revolution dan bonus software nya Studio One Oris oke oke kemudian ada DAW yang dia dapat full version tapi di seri tertentu ya tapi ini terbatas waktunya gitu misalnya disini ada Avid Pro Tools yang seri artisnya dimana bonus software nya itu bisa didapatkan dari produknya Focusrite Scarlett series ya jadi Avid Pro Tools ini bisa teman-teman dapatkan secara full gratis selama 3 bulan ya lebih dari itu boleh subscription ya oke kemudian untuk DAW lainnya juga disini ada bonus software dari Performer Light Moto Performer Light jadi nah ini merupakan salah satu brand audio interface yang memiliki DAW nya sendiri ya ini ada Moto Performer Light bisa teman-teman dapatkan di Moto M2 M4 M6 series ataupun yang seri Ultra Light MK5 nya itu tersedia di store kita ya nah itu dia untuk beberapa bonus DAW yang terdapat di audio interface kemudian ada audio interface yang bonus software nya itu tidak disertakan dengan DAW ya ternyata tapi cukup worth it juga karena audio interface itu adalah M Track Solo dan M Track Duo dari M Audio dimana budgetnya itu di bawah 1 juta masih bisa-bisanya nyantumin bonus berupa virtual instrument gitu ya nah jadi itu beberapa bonus software yang terdapat di audio interface berupa DAW dimana DAW ini penting banget untuk teman-teman mulai recording software rekaman karena kan kalau pakai crack itu agak gimana gitu ya kalau misalnya teman-teman bisa produksi dengan menggunakan DAW bonus software yang ada disini itu bagus banget atau mungkin teman-teman sudah punya lisensi DAW yang resmi original itu keren juga itu lebih keren ya oke setelah pembahasan DAW kemudian kita mulai ke pembahasan virtual instrument biasanya biasanya produk yang dimana disertakan DAW itu udah ada langsung virtual instrument nya jadi dia udah satu bundle gitu udah satu packaging gitu ya dimana ada bonus DAW disitu ada bonus virtual instrument kita bahas virtual instrument dulu sebelum ke VST effect ya atau plugin untuk olah audionya oke virtual instrument ini saya bahas aja secara acak cuman saya mau ngasih tau disini tuh ada produk yang bonusnya itu hanya sebatas DAW nya saja tidak ada virtual instrument nah ini ya pengecualian ini ada dari produknya midi plus series ya studio S atau studio 2 pro dia hanya bonus Cubase Li saja tidak dengan virtual instrument oke kemudian untuk beberapa series lainnya saya coba bahas bonus-bonus software virtual instrument ya nah disini ada fold series kita coba masuk ke bagian ini nya ya fold nya atau kita coba di bagian 26 nya oke yang 76 nya nah disini ada keterangan bonus software nah ini dia ableton live light speedfire audio ini expression string kemudian ada soft tab relapse juga beberapa plugins ya dan juga virtual instrument ini ada speedfire audio kemudian ini ada brandworks ada ujam juga ini VST synthesizer dan juga oh ini ada banyaknya VST efek ya jadi tapi instrument juga ini ada ini speedfire ada ableton ada ujam juga nah disini kemudian kita ke SSL 2 nih misalnya ya SSL 2 nah ini dia virtual instrument nya ini keren ya oke ini SSL complete oke nah ini dia arcade by output ini sepertinya subscription ya jadi teman-teman bisa pakai ini oke ini arcade by output ini keren-keren loh soundnya chill banget dan ini biasanya teman-teman subscription tapi dia dapet 3 bulan ya oke virtual instrument lainnya ini ada di native instrument complete start memang sudah gratis tapi hybrid keys nya ini dia berbayar harga normal itu 99 dolar dan teman-teman bisa mendapatkan free bonus dari SSL audio interface ya keren itu yang saya suka disini juga ada AAS session bundle disini ada analog scene ada strum session ada apa lagi ini oh guitar keyboard juga gitu ya nah ini juga oke VST oke nah itu untuk virtual instrument kemudian misal kita ke seri M audio ya nah khusus M audio dia mendapatkan MPC beats ya ini DAO khusus untuk bikin beat aja gitu dan biasanya udah terintegrasi dengan beberapa audio atau produk tertentu aja ya selanjutnya disini ada ini ini masih efek nah ini dia ada strike ini drum kit kemudian ada hybrid 3 ini synthesizer dan juga ada mini grain kemudian ada DB33 organ ya ada expand 2 juga ada L tab scene L electric L bassline oke ini untuk virtual instrument di M audio kemudian M track duo sebuah bonus software yang gak ada DAO nya hanya ada bonus software virtual instrument virtual instrument disini dia mendapatkan yang pasti MPC beats gratis ya kemudian dia ada world class virtual instrument ada tab scene ada electric ada bassline ya itu cukup sih untuk di bawah 1 juta dapat bonus itu masih mending banget ya next ke scarlet 2i2 biasanya di bawah nah ini wah ini worth it banget ya jadi teman-teman mendapatkan ini ada XLN ternyata ada XLN disini berupa drum jadi addictive drum dapat dan juga ada addictive case ini keren banget serius kalau dapat mereka berdua ini worth it banget ya karena pianonya disini realistik banget drumnya juga sama ini keren oke sisanya ini DAO dan VST effect Arc Audien dia dapat Ritolage 2 yang mana dia hanya bisa dibuka di Cubase aja jadi memang produknya standbird Ritolage 2 kemudian virtual instrument lainnya ada World of Edition 2LE ini synthesizer dan juga ada Mellotron ini asik ya Mellotron jadi vintage keyboard yang suaranya itu mirip-mirip flood atau string gitu ya nah itu untuk virtual instrumentnya 1, 2 3 tapi tiganya ini Ritolage 2 dia masuk ke Cubase next disini ada complete audio biasanya dia banyak banget untuk bonus softwarenya nah ini dia ada Monarch ini synthesizer vintage synthesizer mono jadi monolog oke ini keren kemudian dia dapat oh ini ada Mission Essential ini sedikit lebih ke software untuk groovebox ya jadi mirip DAO tapi lightnya gitu dan akhirnya dia mendapatkan Ableton Live 11 light dia juga dapat Complete Star yang memang sudah free tapi memang untuk mendapatkan Monarch ini dia worth it banget ya dan ini ada beberapa VST efek nanti kita bahas di sesi selanjutnya Arturia Arturia disini nah ini Analog Lab Intro secara pribadi saya suka banget dengan Analog Lab Intro karena dia merupakan kumpulan preset-preset dari semua produknya emulasi vintage synthesizer ya jadi emulasi vintage synthesizer di emulasikan dia bikin softwarenya tapi untuk preset yang lebih mudahnya dan dibikin koleksinya itu ada di Analog Lab Intro tentu yang lebih banyak lagi itu ada di Analog Lab 5 ya yang yang full versionnya gitu ya jadi lengkapnya semuanya disitu tapi untuk seri intronya ini ada beberapa tapi saya rasa cukup banyak juga gitu ya oke keren Analog Lab Intro kemudian ya untuk instrumen ternyata dia Analog Lab Intro karena bonus softwarenya ini Ableton Live Lite dan kita ke Cubase entah LE atau AI nah ini kalau misalnya Cubase AI ya pembelian Steinberg sorry misal interface saya coba untuk seri ULC Series hmm UL22 MK2 ini oke kita lihat bonus softwarenya dia hanya mendapatkan Cubase aja ya ternyata oke jadi ada dua produk MIDI plus hanya Cubase LE produk Sandberg Cubase AI dan LE oke 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 nah itu beberapa virtual instrument yang teman-teman bisa dapatkan gitu oke setelah virtual instrument teman-teman juga ini sudah kita bahas semua ya oke dan ada memang instrument yang dia include satu pack dengan satu DAO itu sendiri dimana disini salah satunya adalah waveform ya atau produk bonus software DAO dari Mackie Onyx Producer 22 dia dapat waveform OM dan dapat juga bonus software yang khusus untuk waveformnya sendiri gitu it's okay it's okay nah sekarang kita ke VST efeknya ya kita mulai dari awal lagi ini ada volt seri volt 1, 2, 4 kemudian 2, 7, 6 1, 7 1, 7, 6 kemudian 2, 7, 6 4, 7, 6 untuk VST efeknya sendiri nah disini dia ada soft tubes disini ada saturation ini keren banget kemudian ada ceremony ada melody essential ini untuk pitching ya dimana kalau misalnya beli terpisah itu 99 dolar dan kita mendapatkan bonus secara free di volt series keren banget ada mpage ini buat gitar plugin alliance ini untuk mastering mastering desk classic relay biasanya untuk delay kalau nggak free verb kemudian ada brand work juga ini sama brand work sama plugin alliance dia bekerja sama ada ujam kemudian ada martial amplifier nah itu VST efeknya kemudian kalau di SSL ini nah ini yang paling keren nih ada vocal strip dan drum strip ya ini ada dapat dari produk slow logic nya langsung SSL nya langsung keren banget biasanya kalau beli terpisah ini mahal ya bisa sampai 150 dolaran gitu atau kalau lagi diskon biasanya sampai 30-50 gitu kan kemudian ada SSL complete ini juga SSL complete untuk beberapa VST efeknya juga keren dan ada antares autotune unlimited dia dapat 3 bulan ya nah 3 bulan untuk pitching ini keren juga cukup keren ya kalau bisa seumur hidup tapi gak apa-apa 3 bulan juga oke Amplitube 5 SE ini berbeda dengan Amplitube 5 Custom Shop itu hanya sedikit tapi kalau di 5 SE dia ada beberapa tambahan plugin bawaan yang masuk ke Amplitube SE nya jadi lebih banyak lagi AS ini beberapa ada yang untuk amplifier juga nah oke efek yang ada di M-Audio ya nah pertama teman-teman kalau beli dari produknya M-Audio untuk efeknya ini entah M-Audio nya yang M-Audio Air ya dia dapat Air Creative FX Collection Plus kemudian ada 80 efek plugins provided by Air ini banyak banget ada New Standard Guitar Amplifier PV ya ada juga oh gak ada oke itu VST efeknya ya jadi buat mixing kemudian kalau M-Track Duo ini atau Solo Auto Duo dia dapat 80 efek plugins provided by Air banyak ya 80 itu banyak loh next ini di Focusrite Scarlett Series ada Antares Autotone juga ini yang automationnya kemudian ada Relapse juga untuk Delay Reverb kemudian ada Amplifier Head 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 Cabinet Marshall kemudian dia dapat ini tuh Chain ya jadi strip dia udah ada EQ ada kompresor udah nyatu gitu jadi stripnya keren banget kemudian ada beberapa efek dari Focusrite juga ini keren oke next kemudian kemudian di Arc Audient ini dia dapat kalau efeknya itu ada Sonar Watch Sonar Watch itu biasanya dia untuk ini ngecek ruangan atau karakter audio gitu ya nah ini dia jadi mengkalibrasi ruangan dengan headphone ruangan dengan headphone gitu ya dengan speaker monitor juga gitu keren sekarang kita kalau kebawah ini ada Torpedo Wall of Sound ini kabinet untuk gitar serius ini keren banget ya ini keren banget lebih natural lebih dapet oke selanjutnya Complete Audio ini banyak banget ada Mode Pack disini ada kayak Pace ada 3 ya banyak ada Replika juga ini Delay ada Solid Bass Com Compressor ada Element Suite by Isotope element ya Isotope element ini buat mixing keren banget Gitaris 6 Li bukan Player Li jadi lebih banyak lagi gitu oke kemudian ke Arturia Minivus selain instrumen Dow dia dapet Arturia FX juga dia dapet Gitaris 6 Li juga ya sama Auto Tone Unlimited juga selama 3 bulan nah seperti itu kemudian terakhir ya Cubase dia gak dapet instrumen ya karena udah ingglut semuanya disitu oke dan setelah VST Effect ada yang namanya Sample ya oke kalau misalnya di di Universal Audio dia dia tidak ada di SSL dia ada Loop Cloud dia ada Loop Cloud samples from Loop Cloud ya oke ini kemudian kalau M Audio dia ada Touch Loop ya nah ini ada Touch Loop samples oke M Track Solo Duo tidak ada Focusrite focusrite ini ada oke Supply Sound ya jadi Supply Sound Subscription 3 bulan kemudian Arc Audio nya juga ini ada Loop Cloud juga misalnya 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 rata-rata 3 bulan ya kemudian ada kalau di Complete dia gak ada di Arturia dia ada Splice ya Creator Plan biasanya rata-rata 3 bulan juga oke itu dia beberapa bonus software dan kalau misalnya kita rekomendasi Virtual Instrument yang paling worth it ya saya susun berdasarkan yang menurut versi saya sendiri itu bonus software yang terbaik banget ya pertama teman-teman saya betul-betul salut dengan software dari Fold Series ya Fold Series disini dia Ableton Live oke tapi karena ada Melodyne ini hebat ada ujam ada Melodyne ini software yang sangat penting banget ya Relapse juga biasanya cukup mahal tapi dia bonus software dan juga ada Master Dex jadi saya rasa Fold bonus software ini nomor satu ya oke selanjutnya kalau untuk nomor dua dia di SSL nah SSL disini dia sama pokoknya kalau udah ada bonus Melodyne itu hebat ya bonus software nya gitu oke karena dia juga ada beberapa seperti SSL pluginnya kemudian output ada antaris juga ini ada dua berarti ya SSL kemudian ada amplitop juga ada hybrid ada Ableton live 11 ada session bundle ada ini Melodyne ini nomor dua terbaik menurut saya worth it banget kemudian yang ketiga saya ke M audio R192 series karena dia banyak banget disini ada sampel ada virtual instrument synthesizer banyak kemudian minigrain juga asik banget ya ini piano kemudian hybrid 3 ada air strike dan plug-in juga banyak juga daunnya juga ada ini worth it banget oke next disini ada focus light scarlet nah ini karena dia mendapatkan DAW kemudian beberapa efeknya kemudian ada juga bonus dari Avid Pro Tools jadi 3 bulan ya ini oke banget dapet 2 bonus offernya dan juga virtual instrument XLN audio addictive case dan addictive drum ini bagus banget dan VST efeknya juga bagus jadi ini worth it bonus offernya lanjut kemudian disini ada Arc Audien nah disini cukup beda tapi disini dia dapat Cubase Li dan juga ada Cubase Sys buat iPad ada cores juga produced like pro 3 cores loop cloud sample synthesizer sonar walk metro emtron kemudian torpedo nah selanjutnya ada complete audio disini ada monor ada modpack replica solid bus machine essential ableton light DAW tractor complete dan juga guitar element by izotope semuanya ini bonus software yang memang produk dari network sendiri hanya ableton lifelight itu berupa DAW dan di luar itu ada izotope element ini keren banget dan yang terakhir disini ada Arturia mini fuse dimana dia mendapatkan ableton lifelight virtual instrument juga masuk analog intro Arturia FX juga ini bagus banget lho kemudian ada VST guitar gitaris LE auto tune unlimited 3 bulan dan splice creator jadi itu berdasarkan urutan dari yang menurut versi saya terbaik dan kesananya oke lah gitu nah jadi itu semua beberapa bonus software yang sudah saya jelaskan teman-teman bisa cek aja di websitenya ataupun mudah-mudahan video ini membantu untuk pembahasan mengenai bonus software di audio interface jadi kalau misalnya mau beli audio interface jangan lupa untuk nge-claim bonusnya saya kira segitu aja pembahasan mengenai bonus software yang terdapat pada audio interface semoga bermanfaat saya Fathur dari channel Triple Rimusik TV sampai jumpa sub indo by broth3rmax